selamat menikmati dan cara membuatnya gampang sekali tidak perlu membutuhkan banyak modal untuk mbak-mbak atau ibu-ibu yang di rumah punya banyak waktu bisa membuat cemilan ini untuk ide bisnis usaha sampingan di rumah caranya mudah sekali, yuk kita ikuti bahan-bahannya sangat mudah ini ada 250 gram tepung tapioca dan juga yang menyebut dengan tepung kanji kemudian kencur 2 ruas dan 2 siung bawang putih air 200 ml setengah sendok teh garam dan ada 1 sendok teh penyedap rasa ayam kemudian kita akan kubu ini kita habiskan dulu ya dan airnya harus kita jendikkan sampai tidak perlu yuk ikuti cara selanjutnya setelahnya kita rebus bersama air kemudian setelah mendidih kita gunakan air ini untuk membuat adunan kita masukkan garam kita masukkan garam kita rasa ayam kita masukkan garam selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!